Sahabat Wow, Tuhan beserta kita. Saya pernah mendapatkan sebuah pertanyaan mengenai penamaan departemen, komisi, atau bidang di gereja. Apakah sebaiknya dinamai bidang ibadah atau bidang musik? Sekilas pertanyaan ini terdengar sangat tidak penting dan tidak perlu dijawab serius. Akan tetapi, menurut saya, penamaan ini harus diperhatikan karena nama memberikan pesan tertentu mengenai filosofi yang kita pegang sehubungan dengan ibadah dan musik. Karena itu, saya lebih memilih nama bidang ibadah ketimbang bidang musik jika memang tim ini mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan dan penyelenggaraan ibadah di gereja kita. Dengan menamainya bidang ibadah, maka kita sedang menyampaikan pesan kepada jemaat bahwa ibadah tidaklah identik dan terbatas hanya pada perkara musik. Tentu saja, musik merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari ibadah. Namun, ibadah lebih besar dan kompleks daripada sekedar musik. Banyak hal lainnya yang kita lakukan sepanjang ibadah selain bernyanyi dan bermusik. Ini bukan semata-mata tentang cakupan bahwa ibadah lebih luas daripada musik. Tetapi pesan berikutnya yang kita juga ingin sampaikan adalah bahwa musik bukanlah yang terpenting dalam ibadah. Justru sebaliknya yang lebih tepat, yaitu bahwa ibadah lebih utama daripada musik. Ibadah adalah kapten yang mengatur dan menuntun bagaimana musik seharusnya dipakai dalam ibadah tersebut. Musik harus tunduk pada tujuan dan makna dari ibadah. Musik adalah pelayan dari ibadah. Secara struktur organisasi, bidang ibadah harus menjadi payung besarnya atau kepalanya. Di bawah bidang ibadah, barulah kita bisa membentuk sub-bidang musik yang memang secara khusus menangani musik dalam ibadah. Kiranya membantu sahabat wow yang dikasihi Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.